Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semuanya kembali lagi bersama channel kami channel mekanik disini sedikit banyak membahas dan mengulas tentang keluhan-keluhan sepeda motor ya di sini ada keluhan satu unit all new and max dimana ada keluhan kadang suatu saat suatu ketika si motor tetebut ada bunyi kasar ya jadi tidak konstan untuk keluhan bunyinya jadi sewaktu ketika hanya sewaktu-waktu dia ada muncul suara kasar nah disini teman-teman action yang sudah pernah dilakukan oleh mekanik karena memang sudah beberapa kali ini mengeluhkan itu dan sudah pernah melakukan pergantian unit tensioner juga tapi di di sini masih ada selalu muncul di waktu-waktu tertentu untuk muncul masalah bunyi kasar tersebut ya di sini kembali untuk kita tangani dengan kasus ini mudah-mudahan ini kasus bisa ketemu untuk masalahnya jadi kita bongkar semuanya kita cek bagian-bagian terkait di bagian engine karena masalah yang muncul informasi dari pemilik kendaraan yang pakai setiap hari ini masalah muncul dari bagian engine nah disini kita coba periksa kita coba bongkar bagian-bagian cover dan kita tujuh ke bagian head ya bagian kepala mesin kita coba cek bagian bearing dari bagian camshaft ya terus cek juga bagian kelonggaran di bagian celah clapnya dan juga kita cek juga bagian dari roller rocker armnya karena itu komponen-komponen terkait yang biasanya muncul suara kasar atau muncul engine noise yang selama kami tangani itu biasanya ada dari pat-pat tersebut ya jadi kita kita coba bagian head kita bodah kita bedah dulu kita periksa dulu kita analisa kita klikannya memang pat-pat yang kita curigai atau pat-pat yang biasa ada kendala kita coba pastikan apakah memang benar dari sana atau atau memang ada part lain yang bermasalah Oke kita lanjut ke pembongkaran dan nanti kita cek dan kita pastikan satu persatu untuk pat-pat yang kita curigai diperiksa dan penyalisan Oke lanjut kembali teman-teman ya di sini kita coba sudah melakukan pembongkaran di bagian head terutama di bagian clap ya ini potensi yang bisa munculnya suara kasar sewaktu-waktu ya teman-teman ini sewaktu-waktu kalau kuat suara kasarnya memang kontinu dan memang konstan ini kita tidak terlalu pusing tapi kalau misalkan hanya sewaktu-waktu dan diinformasikan oleh pemilik kendaraan saya padahalnya sudah servis oli dengan rutin ternyata kita cek sepertinya ini motor sudah pernah keadaan kejadian kehabisan oli karena dari suhu mesin atau istilahnya dari warna mesin ini sudah berbeda ada banyak sisa dadak oli yang nempel di bagian dinding mesin nah ini juga seperti ini ini bagian clap ya bagian clap ini sudah ada tattoo di sini ini sangat berpotensi untuk timbulnya suara kasar karena memang suara kasarnya suatu-waktu di sini juga bisa kita pastikan posisi bagian ujung clap yang berbenturan dengan setelah clap ini ada tapi tapi belum begitu parah ya jadi dikhawatirkan dan memang kita sangka atau misalkan kita bisa asumsikan suhu panas atau suhu dingin itu sifat besi ya kalau misalkan suhu dingin biasa kita ada kerengangan celah sekitar beberapa mili bisa bertambah di saat atau bisa berkurang di saat motor di suhu tinggi atau panas karena sifat besi adalah memuai ketika kena panas nah disini kita bisa pastikan ini ada juga kena ditambah lagi teman-teman ya ternyata motor ini yang informasi sebelum ada pembongkaran belum ada pernah dibongkar sebelumnya ternyata ada pernah dibongkar ini dilihat dari baut-baut ya ini baut-bautnya sudah pernah dipukul jadi juga kita bisa saksikan dan periksa ternyata untuk bagian rocker arm atau pelatuk clap yang bagian intik ya atau yang ada komponen MPPA ternyata sudah dilakukan pergantiannya itu perbedaannya nanti kita cek kita coba pastikan perbedaan seperti apa bahwasannya ini sudah ada dilakukan pergantian tapi kayaknya tidak di bengkel resmi karena untuk di bengkel resmi biasanya kalau ada pergantian sekecil apapun dimasukkan ke sistem itu pasti muncul history atau riwayat motor ini telah pernah servis dimana saja pernah ganti part apa saja tanggal kapan servisnya itu bisa kita lihat dan kita baca riwayatnya nah disini ternyata memang sudah ada melakukan pergantian rocker arm ya kita coba bisa pastikan itu juga sangat berpotensi munculnya suara kasar ketika rocker arm yang bagian intake atau yang bagian komponen PPA diganti dengan part yang lokal itu potensi suara kasar itu sangat-sangat berpotensi muncul di sana karena kurang pasnya kurang sinkronnya antara lubang PPA ya dengan yang eh lokal dan yang staori itu sangat berbeda sangat jauh kepresisiannya jadi untuk suara suara kasar yang muncul apa tadi suara kasar muncul sangat memungkinkan ya ini bisa kita pastikan nah ini kita coba lihat untuk bagian ah ini teman-teman nah bisa kita pastikan ya teman-teman ini yang pernah ganti ya untuk yang lama yang belum pernah ganti ini warnanya berbeda nah disini nah ini warna yang eh tidak belum pernah ganti 4 lama ini 4 baru bedanya adalah warna kita tidak bisa berbohong disini teman-teman ya karena memang kondisi yang sudah kena panas atau kena suhu tinggi itu berbeda warna ini baru belum pernah ada kondisi suhu tinggi atau lama pakai cuman kan disini agak kita rancu itu emang ke orsinilannya kita bisa belum bisa pastikan kalau untuk yang oli biasanya ada kode tapi untuk yang ini kita belum bisa pastikan ada orsinil dan tidaknya ya dan hampir mirip tapi kalau dipasang pasti ada kendala ya itu teman-teman yang bisa kita bedakan antara motor yang pernah ada pergantian pad sebelumnya Nah itu bisa kita pastikan dari warna juga bisa kita pastikan berbeda warnanya ya Oke tuh ini salah satu potensi juga ketika motor ada suara kasar tapi suara kasarnya itu sewaktu-waktu bisa juga dari komponennya bisa juga dari roller rotor arm disini terus bisa juga dari nanti nanti pas dengan klep nanti teman-teman bisa dipastikan juga ini dari setelan klepnya ini baru ini yang lama ini sudah ada tattoo disini ini potensi sangat besar untuk suara kasar yang muncul Hai tidak bisa kita pungkiri pungkiri ya teman-teman ketika ada kasar seperti ini di bagian yang berbenturan ketika motor panas suhu tinggi resiko sangat besar potensi sangat besar untuk munculnya suara kasar di engine 155 ini ya ini kita hanya memastikan saja memeriksa saja bagian-bagian mana yang biasanya ada potensi kasar atau suara kasar muncul motor di kondisi tertentu kadang di posisi dingin juga juga kadang muncul kadang di posisi suhu tinggi baru dia muncul ini dinamis ya tidak pasti tidak terpaku di satu suhu atau terpaku di satu titik dimana apakah dia mesin panas atau mesin dingin nah ini penjelasan ini bisa teman-teman jadikan acuan atau patokan dimana teman-teman mengalami kendala hal-hal sama seperti yang kami alami jadi suara kasarnya muncul sangat dinamis ya dinamis itu berarti kesannya kapan saja bolehlah gitu kan semaunya sendiri se-nidw kapan dia mau bunyi bunyi lah gitu tapi ini yang bikin pusing seperti ini engine noise tapi pas datang ke sini dalam keadaan eh tidak ada 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 kendala ya cuma kendalanya pas customer yang pakai pas kita pakai enggak ada kendala nah disinilah yang harus kita periksa ini satu ya dari sudah sudah sampaikan bagian klep silahkan kalau memang ada tatu seperti ini sangat berpotensi dan memang wajib dilakukan pergantian semua klepnya ya ini tatu juga ini juga tatu untuk bagian setelan klepnya juga di sini wajib diganti juga untuk roller cor-arumnya juga pasti dicek juga satu lagi teman-teman bagian piston piston dan ring piston itu wajib diperiksa wajib dilakukan pemeriksaan tapi ini karena memang pemilik kendaraannya tidak berkenan untuk membongkar ini karena memang mungkin waktu atau apa ya kita juga tidak paham cuman misalkan kondisi mesin sudah gosong seperti ini ada pot potensi sangat besar untuk bagian piston atau seher itu sudah ada baret ataupun longgar memang pasti ini motor sudah pernah ada kehabisan oli atau panas berlebih Oke itu saja teman-teman yang bisa kita sampaikan dalam kondisi kali ini ketika teman-teman kebingungan pusing untuk menangani kasus suara kasar yang sifatnya dinamis sewaktu-waktu kapan dia mau tidak tertitik atau tidak terjun di titik suhu tertentu atau di posisi panas atau dingin kadang-kadang dia muncul tensioner juga teman-teman harap pastikan juga cek bagian tensioner oke akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi di video kami yang selanjutnya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk semuanya karena bagian-bagian inilah yang harus kita pastikan rusak atau tidak